Dua bayi harimau benggala lahir di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kelahiran dua harimau yang dilindungi serta hampir punah ini menambah peluang pelestarian harimau benggala. Taman Hewan Pematang Siantar atau Siantar Ju mendapatkan dua anggota keluarga baru. Mereka adalah dua harimau benggala mungil, Roland dan Rolin. Kedua anak harimau benggala yang lahir pada Oktober 2023 ini akhirnya ditampilkan ke publik. Harimau benggala merupakan satwa yang dilindungi yang sudah hampir punah. Pada kesempatan ini, Pimpinan Taman Hewan Pematang Siantar atau THPS, Rahmat Shah menyampaikan, pemberian nama kepada kedua anak harimau ini diambil dari nama anaknya. Kedua bayi harimau tersebut merupakan keberhasilan breeding atau pengembang biakan langsung oleh pihak Taman Hewan. Dua anak harimau benggala, satu kubu, satu warna mati kebunia. Satu rolin ROLIS dan satu rolin ROLIS dan satu rolin ROLIS. Dan mirip dengan nama putra saya. Insya Allah ini akan berkembang biak terus dan bisa merawatnya dengan baik. Dan insya Allah aman hewan ini akan terus terbina, terawat dengan baik dan semeluruh hewannya berkembang. Sekali lagi terima kasih pembunganannya, terima kasih hubungan dan doanya. Mudah-mudahan Taman Hewan Pematang tetap menjadi yang terbaik dan menjadi tabun hewan tauladar. Dan menjadi pekat hiburan yang sehat, sayang, dan hidup pada kalangan. Juga sebagai hambaga dan sehat, penduduk dan juga penduduk. Selain harimau benggala, ada sebanyak 15 jenis satwa yang juga turut berhasil dikembang biakkan oleh pihak Taman Hewan Pematang Siantar. Harimau benggala merupakan spesies yang masuk dalam zona merah atau terancam punah. Dengan lahirnya dua bayi harimau benggala ini, diharapkan dapat menambah peluang pelestarian harimau benggala di Nusantara. Terima kasih telah menonton.